Intro Dia sudah di Indonesia 24 tahun Di tahun 2019, dua orang dari keluarganya sudah bakar diri Setiap tahunnya mungkin hanya antara 600 sampai 1000 pengusi yang ada di Indonesia yang bisa mendapatkan resettlement Ini orang Indonesia nih, pemerintah Indonesia bisa dipertanyakan Naif atau bodoh? Lama dari satu WPP lakukan pendidakan kepada mereka Ambil semuanya, masukkan ke dalam mobil keranjang Aproposkan ke dalam bisnis, langit Education Terima kasih menjadi samal Terima kasih telah menonton! 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 Kini persoalan menjadi kian rumit. Pemprov DKI Jakarta meminta pengungsi mengosongkan tempat penampungannya di bangunan bekas Kodim di Kalideres, Jakarta Barat. Pengungsi diberikan waktu hingga 15 Agustus sebelum dilakukan renovasi bangunan pada September mendatang. Sementara mereka tidak punya tempat tinggal dan UNHCR sudah menyetop bantuan dana. Mereka tidak beritahu kami di mana kita harus pergi. Kita sudah tinggal di sini selama 5 tahun, dari Juli 2019 kita sudah tinggal di sini. Kita tidak ada di mana lain untuk pergi. Namun, mereka hanya bilang, kita tinggal di sini dan kita tidak tahu di mana kita pergi. Dan mereka tidak tahu di mana kita pergi. Saya rasa tidak ada yang ada. Terima kasih. Indonesia bukanlah negara tujuan pengungsi dan pencari swaka. Posisi geografis yang berada di tengah-tengah antara benua Asia dan Australia menjadikan Indonesia sebagai negara transit yang strategis bagi para pengungsi dan pencari swaka. Kondisi ini menjadi sima lakama bagi pemerintah Indonesia. Saat ini tidak ada kejelasan bagi mereka untuk kemudian punya jalan keluar pada saat mereka nantinya akan dikosongkan dari gunung ekskodim ini. Beginilah kondisi penampungan pengungsi dan pencari swaka di kantor ekskodim di Kalideres, Jakarta Barat, Agustus tahun 2019 silam. Saat itu mereka baru sepekan dipindahkan ke lokasi ini sebelumnya mereka ditampung di rumah detensi imigrasi di Kalideres di Jakarta Barat. Sedikitnya ada seribu jiwa yang direlokasi ke tempat ini. Sebagian besar pengungsi ini didominasi oleh warga negara asal Afganistan. Tak hanya orang dewasa, di sini juga banyak anak-anak. Mereka adalah anak-anak dari pencari swaka dan pengungsi yang berdatangan dari beberapa negara di sekitaran Asia dan Afrika. Lebih dari 200 balita turut tinggal di sini. Dan kini, persis lima tahun kemudian, lokasi ini masih ditempati oleh para pengungsi dan pencari swaka. Mereka ini sudah pasti orang-orang yang sama yang datang menghuni sejak Juli 2019 hanya saja. Kini jumlah penguninya sudah jauh berkurang. Sebagian dari mereka memutuskan pindah dan tinggal mandiri di tempat lain. Persoalannya, sejak Juni tahun ini, UNHCR menghentikan dana bantuan bagi para pengungsi dan pencari swaka di Indonesia. Itu sebabnya, begitu di ultimatum segera angkat kaki dari tempat penampungannya saat ini, sebagian besar pengungsi kalang kabut. Rasa putus asa dan hilang kesabaran terus bergelung di benak pengungsi dan pencari swaka. Tuntutan kondisi memaksa mereka kembali turun aksi ke jalanan. Farzana Yari, pengungsi asal Afganistan termasuk penghuni lama penampungan ex-Kodim Kalidres. Juli 2019 silam, ia bersama seribuan orang pengungsi lainnya direlokasi ke sini. Ibu dua anak ini mengaku traumatik, nasibnya bakal kembali terluntah-luntah. Ia khawatir pengalamannya lima tahun silam terulang kembali. Kala itu, anak keduanya lahir di pengungsian ex-Kodim. Ibu dan anak keduanya lahir di penampungan kembali. Ibu dan anak keduanya lahir di sana. Ibu dan anak keduanya berada di bagian keduanya. So after a day, the UNS with the government, they brought all of these people here in this building, but there was no place, there was no one to help them in that moment to help them. And she says that she does not want to reveal that bitter experience again and again, and it was really bitter experience for them. So after a day, Farzana is now hamil 5 months, it means two children are born in Indonesia. Indonesia Perkumpulan Perlindungan Hak-Hak Pengungsi, SWAKA, menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta menutup lokasi penampungan pengungsi di Kalidres. Sudah sepatutnya, pemerintah bisa memberikan fasilitas alternatif atau pengganti. Sebenarnya kami menyayangkan lebih kepada prosesnya. Artinya yang kami temui situasinya di lapangan adalah minimnya diskusi terbuka dengan komunitas dan juga koordinasi soal pencarian alternatif solusi. Artinya tentu kalau memang gedung ini direncanakan oleh Pemda untuk digunakan untuk kepentingan pemerintah, perlu juga untuk dicarikan alternatif solusi agar teman-teman komunitas punya pemenuhan hak. Khususnya dalam hal ini adalah hak atas tempat tinggal dan standar hidup yang layak. Selain itu juga untuk memenuhi prosedur dalam PRPRES 125 tahun 2016, bahwa sebenarnya pemerintah daerah juga punya mandat untuk pencarian akomodasi sementara maupun tempat penampungan sementara. Pengungsi dan pencari suaka pergi dari negara asalnya membawa sejuta harapan, mengejar penghidupan yang aman dan lebih layak di negara ketiga. Namun sayang, negara-negara tujuan suaka tidak selamanya membuka tangan. Sebagian negara bahkan menutup pintu. Peluang penempatan ke negara tujuan semakin tipis. Negara transit memanen getahnya. Ini orang Indonesia nih, pemerintah Indonesia bisa dipertanyakan. Naif atau bodoh sebenarnya? Perairan Aceh dan Sumatera Utara kerap dibanjiri kapal-kapal pengungsi asal Myanmar yang kabur dari tempat pengungsian di Bangladesh. Sejak November 2023 hingga April 2024 saja, terdapat 15 kapal penyelundup yang datang bergelombang membawa 2026 pengungsi Myanmar. Dikoordinir oleh sindikat penyelundupan orang dari Bangladesh, pengungsi bertaruh nyawa menempu rute laut berbahaya menuju Indonesia. Demi hengkang dari negaranya sendiri di Myanmar, entah sudah berapa nyawa melayang ditemukan di wilayah perairan Indonesia. Kondisi politik dalam negeri yang berkecamuk di Myanmar dan konflik etnis tak berkesudahan memaksa pengungsi memilih jalan hidupnya sendiri mencari negara baru. Celakanya, serbuan gelombang pengungsi dan pencari suaka di negara transit juga memicu problem ikutan. Gesekan sosial antara masyarakat lokal dan pengungsi tak jarang terjadi. Namanya masa tunggu penempatan pengungsi ke negara ketiga menjadi sumber persoalan bagi pengungsi dan pencari suaka. Di Indonesia bahkan ada pengungsi yang sudah belasan tahun menunggu penempatan. Nah, resettlement itu memang jumlahnya tidak banyak. Setiap tahunnya mungkin hanya antara 600 sampai 1.000 pengungsi yang ada di Indonesia yang bisa mendapatkan resettlement. Namun, ya itu, kemungkinannya sangat kecil. Karena resettlement itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh negara ketiganya. Jadi itu bukan keputusan UNHCR. Juni kemarin, UNHCR secara global merilis data. Jumlah orang yang terpaksa melakukan pelarian itu di seluruh dunia ada sekitar 120 juta orang. Di antara jumlah tersebut, sekitar 40 jutaan orang di antaranya adalah berstatus pengungsi. Jadi memang kebutuhannya sangat besar. Dan resettlement itu sayangnya hanya dapat dinikmati atau diterima oleh kurang dari 1% jumlah fungsi. Celakanya. Kini UNHCR juga menyetop bantuan dana untuk pengungsi dan pencari suaka. Gara-gara sumber pendanaan terus menipis, UNHCR harus lebih selektif memilih penerima bantuan keuangan. Namun memang sayangnya akhir-akhir ini bantuan finansial tersebut ada yang terpaksa terhenti karena adanya dana yang tidak cukup. Namun bukan berarti bahwa akan selamanya seperti itu. Jadi apabila suatu saat nanti dana yang saat ini mungkin belum ada tercukupi kembali, kita akan bisa menambahkan dana kepada mereka yang membutuhkan lagi. Tapi untuk saat ini memang kondisinya seperti itu. Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai sikap pemerintah Indonesia terlalu lembek hingga menjadi bulan-bulanan sendikat penyelundupan orang dan pengungsi. Sebagai negara yang tidak turut meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tidak harus menampung pengungsi. Sebaliknya, kewajiban berlaku bagi negara peraktifikasi. Ya, pencari suaka dari berbagai belahan dunia sekarang melihat Indonesia sebagai tempat yang sangat menjanjikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena negara-negara yang secara tradisional menerima pencari suaka seperti negara-negara Eropa, Australia, Amerika Serikat. Mereka sekarang sudah tidak mau. Alasannya karena rakyat di negara-negara tersebut tidak menghendaki. Dan kemudian ini diterjemahkan dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, hanya Indonesia.